Gimana Kang Samsudin? Berani demi memperbaiki nama Kang Samsudin? Iya, itu seperti ini sebenarnya buat saya sesuatu hal yang sangat-sangat apa namanya Saya ngomong bisa ya, baru percaya nggak adegan namanya sihir? Ini dulu, nanti jelaskan yang pertama, tadi Pak Wanjirkan mengatakan ini kan tadi masalah sihir, kalau ini kan tadi karena tidak taat Jadi penyakitan masjid ada tiga, yang pertama Ain, yang kedua ketempelan, yang ketiga baru karena sihir ini gini, saya jelaskan dulu, tendensi hukumnya harus jelas dulu kalau berbicara ini Sihir sendiri ini sudah dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa sihir itu ada, contohnya di surat Al-Falaq An-Nas, disini Baginda Rasulullah menjelaskan Bahwa dulu Nabi saya, Baginda Rasulullah itu pernah disihir oleh seseorang Yahudi ketika itu Beliau sakit begitu lama, terus akhirnya diobati kemana-mana nggak sembuh Lalu ketika itu, datanglah Malaikat Jibril menyampaikan kepada Baginda Rasulullah Hai Baginda Rasulullah, sebenarnya sakit yang kamu terima saat ini, ini bukanlah penyakit medis, tapi penyakit non-medis Ada sebuah ikatan yang diikat, sebelas ikatan, di belakang rumahmu di bawah batu Lalu ketika itu sahabat Baginda Rasulullah diberitakan untuk mengangkat batu itu Ketika diangkatannya itu benar, di bawahnya itu ada sebuah ikatan Kalau kita bilang bahasa Arabnya itu buhul, ikatan, khut, ikatan Nah ikatan itu ada 11 Ketika 11 ikatan itu, ketika itu sahabat-sahabat Baginda Rasulullah mengelepaskan nggak ada yang bisa Termasuk Sayyidina Abu Bakar Lalu ketika itu, Malaikat Jibril menyampaikan ini loh Selamat menikmati